Semakin meningkatnya angka positif COVID-19 di Kota Bengkulu, maka dari itu Dinas Kesehatan Kota Bengkulu lebih ekstra melakukan segala sesuatu untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Bengkulu. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu melakukan rapi tes di Kejaksaan Negeri Bengkulu 18 Mei 2020. Kejari Bengkulu Emil Wan Ridwan mengungkapkan di tengah wabah COVID-19, pihak Kejari melaksanakan rapi tes guna pencegahan penyebaran COVID-19, sekaligus sebagai langkah deteksi dini terhadap para pegawainya. Melalui rapi tes memastikan bahwa para jaksa di Kejari Bengkulu terhindar dari virus COVID-19. Kejari memilih para jaksa karena mereka sering melakukan kegiatan tatap muka dengan para aparat lain seperti kegiatan persidangan. Lalu melaksanakan kegiatan screening ya, rapi tes, terhadap pengawai kami dan kami memang memfokuskan kepada rekan-rekan para jaksa karena mereka banyak melakukan kegiatan yang bertatap muka dengan aparat, terutama karena dalam rangka kegiatan penegakan hukum, terutama kaitannya dengan persidangan perkara. Jadi screening ini melalui rapi tes ini untuk memastikan dan sebagai upaya untuk menjaga penurunan COVID-19. Pelaksanaan rapi tes ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Rapi tes ini ditargetkan 50 pegawai untuk menjalani tes. Hasil tes ini akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan nantinya. Apabila dari rapi tes ini ada yang positif atau reaktif, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu agar pegawai tersebut diisolasi. Emil Wan Ridwan berharap dengan apa yang dilakukan ini bisa mendeteksi dari awal terhadap penyebaran COVID-19 di lingkup kecari Bengkulu. Budi Cemewew, HDTV melaporkan.